P.J. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Safriati bersama Ketua Umum TPPKK dan Ketua Umum Pembina Posyandu Tritito Karnavian menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di Posyandu Barona, Gampong Ujung Karun, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selasa 1 Oktober. Acara ini diadakan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya memperkuat peran Posyandu di berbagai bidang. Kegiatan penyerahan bantuan ini juga diikuti oleh P.J. Wali Kota Sabang Andri Nurman dan istrinya P.J. Ketua PKK Sabang Zikri Hayati. Dalam semputannya Tritito Karnavian menekankan bahwa Posyandu harus mampu menjalankan 6 standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan pemukiman sosial serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Menurutnya Posyandu tidak hanya berperan sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung pembangunan masyarakat di tingkat desa. Seremonial penyerahan bantuan dilakukan Tritito Karnavian bersama Safriyati didampingi P.J. Wali Kota Sabang dan P.J. Ketua PKK Sabang. Selain itu juga turut didampingi oleh sejumlah pengurus PKK Pusat. Ada pun bantuan yang diserahkan pada kesempatan tersebut diantaranya, bantuan pembangunan Posyandu, sembahko sebanyak 610 paket dari TPP KKK Pusat. Jadi isi dari tas siaga bencana ini adalah tas yang kita siapkan untuk apabila sewaktu-waktu terjadi bencana di sekitar kita. Dan isinya adalah perlengkapan kita tidur, perlengkapan mandi, sikat gigi, odol, ada lampu, lilin, apabila memang pada saat kebencanaan biasanya itu pasti lampu mati. Sehingga kita siapkan dengan adanya lilin dan perobat-obatan ringan. 100 tas siaga bencana dari Dijen Binaadwil sebagai bagian dari implementasi Posyandu bidang Tantibum Linmas. 100 paket telur untuk keluarga stunting dan berisiko stunting. Bantuan pembuatan safety tank untuk 400 rumah yang membutuhkan. Bantuan disabilitas berupa 5 kursi roda dan 1 kursi roda khusus untuk serebral palsi. Bantuan respon kasus senilai 500 ribu rupiah untuk 15 anak terlantar berupa beras, minyak goreng, susu bubuk, dan biskuit. Sebagai bagian dari program Posyandu bidang sosial. 100 unit life jacket untuk nelayan dari BPBA, 100 batang bibit kelapa pandan dari dinas pertanian dan perkebunan. Penyerahan layanan kependudukan berupa KTP, Kia, dan Akte Kelahiran. Kit aksi bergisi untuk 6 sekolah dengan penyerahan simbolis kepada 1 sekolah sebagai implementasi Posyandu bidang pendidikan. Tritito juga berharap agar masyarakat yang membutuhkan dapat melaporkan permasalahan mereka melalui Posyandu, karena salah satu fungsi utama Posyandu adalah memberikan pelayanan sosial yang tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!